Apakah mungkin pahala yang sama seperti ini juga diraih ketika orang menjalankan puasa di selain bulan syawal? Bukankah setiap ketaatan itu dilipatkan 10 kali? Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa di bulan syawal termasuk juga puasa-puasa di bulan yang lainnya. Sehingga misalnya kita berpuasa Ramadan menjalankan puasa wajib selama 1 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Dulqadah selama 3 hari. Lalu di bulan Dulhijjah selama 2 hari. Kemudian kita puasa lagi di bulan Muharram selama 1 hari. Sehingga setelah Ramadan kita puasa sunnah Dulqadah 3 hari. Atau syawal misalnya sehari 2 hari, Dulqadah 2 hari, Dulhijjah 2 hari. Jadi genap 6 hari. Apakah kita juga bisa mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun? Ibn Qayyim dalam catatan beliau untuk Sunan Abu Dawud memberikan komentar terkait pertanyaan ini. Kata beliau Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan syawal? Ada 2 pendekatan yang diberikan oleh ulama. Pendekatan yang pertama Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi muqallaf. Bagi orang yang puasa. Karena dia baru saja selesai puasa. Sehingga karena muslim ini baru menyelesaikan puasa selama 1 bulan. Lalu libur sehari di tanggal 1 syawal. Maka akan ringan bagi dia untuk berpuasa 6 hari setelahnya. Karena itulah disebutkan puasa syawal. Dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin. Dan ini merupakan pendekatan yang disampaikan oleh Al-Qarrafi. Ulama Malikiyah. Namun dikomentari oleh Ibn Qayyim. Wahuwa gharibun ajib. Tapi pendapat ini aneh. Pendapat ini kayaknya kurang tepat. Cukup aneh untuk didengarkan. Sehingga kenapa alasannya disebut syawal? Menurut Al-Qarrafi. Tujuannya adalah dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin. Karena dia baru saja puasa selama 1 bulan. Kemudian tinggal 6 hari. Setelah tanggal 1 syawal. Maka akan lebih ringan. Tapi pendapat ini dianggap aneh oleh Al-Qarrafi. Kemudian pendekatan yang kedua. Kenapa disebutkan syawal? Annal maqsuda bihi al-mubadaratu bil'amal. Tujuannya adalah agar orang bersegera untuk melakukan amal. Sehingga ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan. Allah juga berfirman. Sehingga kenapa disebutkan syawal? Agar orang segera melakukan amal sunnah setelah dia melakukan amal wajib. Dan ini merupakan penjelasan yang disampaikan oleh ulamak syafi'iyah dan yang lainnya. Sehingga ketika orang tidak melakukan bentuk kesegeraan seperti ini. Maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Intinya tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan keutamaan ini jika dia lakukan di selain bulan syawal. Karena kalau boleh dilakukan di selain bulan syawal. Berarti tidak ada manfaatnya Nabi SAW menyebut puasa di bulan syawal. Kemudian Imul Qayyah melanjutkan. Ada pendekatan yang ketiga yang disampaikan oleh sebagian ulamak. Mereka mengatakan. Karena ketika kita di bulan puasa Ramadan. Kita banyak melakukan berbagai macam kekurangan. Berbagai macam penyimpangan. Yang menyebabkan puasa kita tidak maksimal. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa enam hari di bulan syawal. Jabiratan lahu sebagai bentuk. Tambal. Untuk penambal setiap kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka puasa enam hari di bulan syawal. Itu seperti solat sunnah yang dilakukan. Solat sunnah rawatib yang dilakukan. Mengiringi solat wajib. Yang tujuannya adalah sebagai jabirah wa mukmilah. Sebagai penambal dan penyempurna. Dari kegiatan solat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ala hadha. Tadharu fa'idatu ikhtisa sihabi syawal. Dari sinilah kita bisa mengetahui. Kenapa Nabi SAW menghususkan puasa di bulan syawal. Sehingga Wallahu Ta'ala alam. Apakah keistimewaan mendapatkan puasa selama setahun itu juga berlaku di puasa-puasa selain syawal. Jika diniatkan dalam rangka untuk mengenapkan Ramadan. Jawabannya tidak berlaku. Maka ketika orang sudah selesai puasa Ramadan. Selama satu bulan. Kemudian dia puasa enam hari tapi tidak di bulan syawal. Dia tidak mendapatkan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hati Sriwayat Muslim dan Imam Ahmad. Seperti yang tadi kita baca.